Mereka mengalami frustasi, bahkan tidak sedikit dari mereka yang ingin membunuh diri. Karena mereka merasa tidak bahagia. Apalagi orang tuanya 24 jam ketemu sama anaknya. Jadi ketika dia butuh laki-laki itu, dia tidak dapat. Terus ketika dia mau menghubungi laki-laki itu, handphone dia jadi frustasi. Nah, ketika emosi sudah intens dalam diri seorang atau si bucin itu, emosi sebenarnya didapat dari masa lalunya dia, mungkin dari bilik-biliknya dia. Ada beberapa yang merasa bahwa orang tuanya itu selalu tidak mendukung kalau bilik yang terimplan di dalam pikiran, sudah lah nanti tidak usah kerja, nanti juga kamu dapat cowok kaya, sehingga dia menanti cowok kaya datangnya dari mana. Ada yang rangka ya, minjem mobil yang bagus, seolah-olah kayak punya duit, utang sana-sini. Ternyata untuk pacarin dia, untuk memanfaatkan cinta wanita ini. Setelah dipacarin, baru ketahuan lah dia kere. Wah banyak lah kasus-kasus kayak begitu ya. Nah, ini yang jadi permasalahan di zaman sekarang, bahwa anak-anak itu butuh pertolongan. Remaja-remaja itu butuh banget yang namanya pertolongan. Mereka mendapatkan cinta dengan cara yang salah. Mereka tidak memahami cinta dengan cara yang benar. Saya membimbing satu kelompok juga, ini ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang merasa terluka sama suaminya. Nah, jadi di grup ini ada bapak-bapak nyempil. Sebenarnya untuk ibu-ibu, tapi bapak-bapak nyempil. Terus saya bilang, eh abang ngapain masuk sini? Katanya, ya saya emang pengen dengerin curhatan emak-emak supaya saya tahu perasaan istri saya gimana kalau dilakukan. Ini akan jadi sebuah bencana besar yang gak akan mereka, saya selesaikan kalau mereka gak melesaikan dan membereskan masalahnya gitu ya. Saya sering menyebutnya dengan error system signal. Error system signal itu kita berharap sesuatu yang baik, tapi dapetnya selalu yang buruk. Kita pengen dapetin suami yang gak kayak ayah saya yang suka mukulin, eh malah dapetin suami yang suka mukulin saya gitu ya. Sampai beberapa kali teman saya, saya bacain tarot gitu, enggak kamu harus merubah ini, merubah nasib kamu supaya kamu bisa hidup lebih benar, kamu mesti ngeperesin beliefnya segala macam gitu ya. Dan dia gak percaya bahwa ketika dia menolak datangnya suami yang kayak ayahnya, justru itu dia terjadi sama hidupnya dia gitu ya. Nah, kehilangan cinta itu berawal dari penilaian yang terus menerus dalam hidup kita. Jadi, judgment yang terus menerus dari yang datang ke dalam otak kita, itu katanya membuat kita menjadi kehilangan cinta yang mula-mula. Jadi, kalau saya nanya, kamu tahu gak sih kalau kamu dilahirkan itu tujuannya apa? Ya, gak tahu. Ya, banyak anak remaja yang bilang gak tahu gitu ya. Tapi, tahu gak sih ketika kamu dilahirkan, terus orang tuamu berhubungan, terus mereka akhirnya jadi kamu, terus kamu yang terpilih jadi pemenangnya gitu ya. Oh, gak tahu gitu. Kamu tahu gak kalau sebenarnya bukan orang tuamu yang kamu ada di dalam kandungan ibumu, tapi kamu yang memilih hatinya gitu kan? Hah? Masa sih gitu? Jadi, banyak dari mereka yang gak mencintai dirinya karena mereka merasa tidak dicintai sama orang tuanya. Ngapain gue mencintai orang lain kalau gue gak dicintai gitu? Jadi, dia mencari cinta, tapi dengan cara yang salah. Nah, ketika conscious mind ya. Kalau kita bicara tentang hipnoterapi, karena ini sesinya hipnosis, jadi harus menyinggung-nyinggung hipnosis gitu kan? Selalu nanya, kamu nanya aja, nanya. Banyak nanya aja. Nanti kamu akan mendapatkan jawabannya gitu ya. Nanya aja, kenapa saya hidupnya sial terus? Kenapa yang datang sama saya cowok-cowok yang gak benar? Terus tanya aja gitu. Nah, setelah kamu tanya sebanyak-banyaknya, kamu tanya dengan pertanyaan yang berlawanan. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, bukan laki-laki yang justru tidak saya inginkan gitu ya. Terus, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki diri saya supaya saya tidak menjadi bucin lagi? Nah, karena ketika dia bertanya sesuatu yang salah, dia akan masuk ke dalam sistem biliknya di dalam pikiran bahwa sadar dia. Misalnya, oh ya, gue tuh selalu dimanfaatkan sama laki-laki. Kenapa ya? Aku selalu dimanfaatkan sama laki-laki. Terus dia putar, terus filmnya yang dia mau dimanfaatkan sama laki-laki gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk dalam biliknya. Begitu masuk dalam biliknya, diterimanya sama tubuh. Makanya orang bilang, tubuh sama pikiran itu terima. Itu yang akan mencow manapun, gak apa-apa lah. Yang penting aku enjoy, dia menerima aku apa adanya, dia mencintai aku apa adanya, terus aku action kemana-mana segala macam gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi sampai dia menyerahkan tubuhnya itu karena bagian dari dia menerima biliknya dia yang salah. Jadi, banyak orang yang mengerti, oh ya, kalau saya sudah sampai ke badan nih, itu sudah setakan, emosi itu sudah ketak di tubuhnya dia, yang secara otomatis mungkin juga bisa bikin, ya kayak kata Tony, terus dia nge-freeze, terus dia mungkin melarikan diri dari kenyataan, macem-macem pelariannya gitu ya. Hanya gara-gara biliknya dia yang diterima, yang di-hiaskan sebagai sebuah penerbangan. Nah, jadi saya selalu minta mereka untuk berpikiran lebih fleksibel lagi, untuk membuat otaknya mereka lebih bisa mengatur emosinya gitu ya. Jadi ini kayak semacam terapi kognitif yang dimunculkan supaya dia lebih aware sama hidupnya. Kalau kita belajar tentang otak, betulnya karena saya praktisi neuroscience, saya selalu meninjau ini semua dari neuroscience. Kalau otak kita itu kan ada cortical, ada subcortical ya. Subcortical itu otak depan itu loh, yang di atas, yang membungkus otak-otak di dalamnya gitu ya. Nah, di bawah dalamnya itu ada subcortical isinya apa? Isinya otak emosi, brainstem, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau anak-anak atau orang yang dia punya masalah di masa lalunya, kemudian referensinya negatif, maka sangat mudah untuk si amigdala atau sistem limbik itu, di dalamnya amigdala ada, di dalamnya sistem limbik itu ada biji almond, kecil banget, itu namanya amigdala. Kerjaannya dia adalah melakukan sensor terhadap emosi. Jadi kalau kita punya referensi negatif, udah pasti amigdala menghijack, kemudian melakukan perbuatan, yaudah lah, gue gak apa-apa dimanfaatin, yang penting dia cinta sama gue gitu ya. Yaudah gak apa-apa lah, gue menyerahkan ke gadisan gue, yang penting dia sayang sama gue gitu ya. Dia gak pernah dia mikir jakapannya, entah kalau gue hamil gimana, enggak, gak pernah. Dia juga gak pernah mikir kalau ntar uang gue habis, ah gak apa-apalah, kan nyokap bokap gue kaya, yang penting gue dicintai. Kan nyokap bokap gue sering ke luar negeri, punya duit banyak, ya gak apa-apa lah, dia manfaatin gue, toh gue happy gitu. Nah ide-ide sama akhirnya gambaran-gambaran mental itu, memunculkan pikiran yang negatif yang di hijay sama amigdala. Ketika itu semua meredah gitu ya, misalnya dia udah menemukan cintanya, itu sebenarnya si amigdala sudah melepaskan fungsi perannya ke otak berpikir, otak rasio, atau prefrontal cortex. Tapi ternyata di dekat amigdala ada yang namanya, katanya singulatus. Nah singulatus ini yang membuat kita mengizinkan amigdala itu sampai gak sih ke otak rasio, ternyata dia banyak gak mengizinkan. Sehingga apa? Terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi gitu. Bahkan sampai banyak orang yang sakit. Nah ini kita tahu semua ya, bahwa pikiran kita, emosi kita itu terkoneksi satu sama lain. Jadi ternyata si bucin-bucin ini kalau saya lihat, mereka itu menarik orang-orang yang sama dalam hidup mereka. Mungkin mereka sejenis gitu loh. Punya pengalaman masa lalu yang sama, terus klop, kena. Atau kayak panci dan tutup panci. Kalau dulu orang dulu bilang, ya gue menikah sama orang yang pendiem. Ya iyalah gue bawa, cocok gitu. Kalau sekarang enggak ternyata, mereka menikah berdasarkan frekuensi energi yang sama. Yang ternyata menikah karena untuk melukai. Saya waktu itu pernah buat satu buku, tapi hilang maskanya ya. Judulnya Cinta Itu Luka. Karena saya banyak menangani orang-orang yang sadistik gitu ya, masosis gitu. Jadi mereka itu, cara mencintainya itu ya, dengan melukai pasangannya, itu mencintai namanya gitu. Dan yang satunya parah juga ya, kalau yang terima ya. Yang terima itu malah parah. Gue enggak akan menikmati hubungan badan sama suami gue, kalau gue enggak disiksa dulu. Dan itu kan kayak, apa yang terjadi di otak mereka, sampai mereka bisa seperti itu gitu ya. Ternyata mereka menarik hal-hal yang sama dalam hidupnya. Nah, ini. Jadi emosi-emosi yang mereka rasakan di masa lalunya, ternyata keterap di badannya dia, sehingga memunculkan reaksi-reaksi seperti ya tadi, bucin itu. Nah, si bucin ini perlu enggak sih ditangani segera? Ya perlu. Karena kalau dia sudah sampai ke tubuh, dia sudah menerima biliknya, kemudian dia menyakiti banyak orang, bahkan dia menyakiti diri sendiri, artinya dia butuh pertolongan. Karena banyak-banyak banget yang ke saya, terus kemudian dia kayak, ya udahlah biasa gitu ya, kayak udah feel-feel, kayak udah kelet banget emosinya, udah ngerasain kalau itu bermasalah. Ya enggak apa-apa lah, apa urusan lo gitu kan. Gue masih punya duit kok buat ngebiayain dia gitu. Jadi banyak banget. Nah malah saya lagi dampingin satu kasus perceraian, di mana si cowoknya ini adalah bucin sejati. Bucin sejati. Jadi dia sering mencari tante-tante yang kaya raya. Dan kemudian ketahuan lah sama istrinya gitu. Setelah menikah sembilan tahun, akhirnya ketahuan. Dan kemudian, dia sekarang tinggal dengan selingkuhannya, yang katanya kaya. Yang si selingkuhannya itu dapat kekayaannya dari mantan pacarnya dan mantan suaminya. Dan akhirnya si cowok ini, karena dia enggak punya duit, enggak punya tempat tinggal, akhirnya dia membudakan cintanya dia ke perempuan ini. Which is perempuan ini juga budak cinta. Kenapa? Karena dia suka main laki-laki gitu. Jadi dari sini kita melihat bahwa orang-orang yang seperti itu memang perlu mendapatkan pertolongan, mendapatkan cinta yang sejati, perlu diajarin bagaimana sih rasanya mencintai. Karena banyak-banyak kita juga yang cinta itu apa sih? Sayang itu apa sih? Kalau saya nanya, tujuan hidup lu apa? Ya gue sih pengen punya istri lagi. Oh, muset baby ya. Jadi banyak orang yang enggak ngerti arti mencintai itu apa. Kemarin malah saya, enggak tahu ya, kalau misalnya di beristri dua atau tiga itu termasuk budak cinta apa bukan, saya enggak tahu. Tapi kategori budak cinta itu adalah orang yang menyerahkan cintanya mati-matian sama orang lain, walaupun dia enggak mencintai, walaupun dia disakiti, dan walaupun dia harus berkorban habis-habisan. karena sebenarnya cinta itu luka. Dan dia tahu cinta itu adalah untuk luka. Tapi dia senang. Dia nyaman dengan kondisi dia dilukai. Dia nyaman dengan kondisi dia dihianati. Dia bertahan demi cintanya itu. Suatu saat, dulu jaman tahun berapa ya, Pak Yan masih ada kan ya, 2011 atau 2010, saya lupa. Pak, itu ada sekelompok ibu-ibu, itu budak cinta semua. Jadi terjala budak cinta itu udah banyak banget, dan udah lama banget, cuman istilah sekarang ini yang agak-agak alay, baru sekarang tenarnya gitu kan. Dulu tuh ada sekelompok ibu-ibu yang budak cinta, ibu-ibu itu kan selingkuh. Jadi ada satu-dua orang yang udah saya terapi sembuh gitu kan, dia bawa teman-temannya lagi gitu kan, untuk diterapi. Oh banyak banget yang telepon kan, saya udah capek dengan hidup seperti ini, saya mau lepas dari masa lalu saya yang sama laki-laki, yang selalu buat saya sakit gitu ya. Malah ada beberapa yang, dia udah menikah 15 tahun. Nah 14 tahun dia selingkuh, dan dia punya anak 5, 4 dari selingkuhannya. Saya bingung kenapa gitu kan, ya suaminya juga budak cinta juga, jadi suaminya menyerahkan cintanya, bukan sama istrinya, karena dia merasa istrinya itu dijodohin, dan dia nggak cinta sama istrinya. Terus akhirnya yang terjadi apa? Dipacarinlah pembantunya gitu ya. Jadi kasus-kasus kolonyol kayak begitu tuh banyak banget gitu ya. Ada seorang kolonel, telefon saya pagi-pagi ya jam 6. Saya mau terapi, saya mau hipnoterapi itu. Waktu itu kiriman dari nekel topping, sekarang dia udah minyal ya. Dia datang ke sini, jam 6 ya jam 6, harus jam 6 gitu ya. Jadi istrinya ini dijadikan pelacur sama dia. Istrinya dijadikan pelacur. Jadi istrinya dipanggilin perempuan-perempuan nakal untuk ngelainin istri itu suaminya menikmati. Jadi suaminya nggak pernah menggauli istrinya sama sekali, tapi suaminya menikmati ketika istrinya berhubungan sama wanita lain. Ini termasuk budak cinta. Kenapa? Karena suaminya nggak pernah dapat kasih sayang dari orang lain, dari orang tuanya, even dari istrinya, karena istrinya juga dijodohin. Jadi banyak kasus-kasus yang kita melihat bahwa, oh mereka tuh banyak track emotion yang harus keluar gitu ya. Karena track emotion ini kalau dibawa kemana-mana, itu kayak lagunya Mbah Suri, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana gitu ya. Akhirnya kan berat, beban bungunya berat. Itu kalau orang udah kenal budak cinta itu biasanya bungunya agak melekung gitu. Kenapa? Dia punya beban yang sangat berat yang susah dilepasin. Dia nggak bisa melepasin masa lalunya, dan dia nggak tahu masa depannya mau diapain. Nah, ini. Jadi yaudah, dia cuma duduk aja ya, dengan semua emosinya, kemudian dia tertutup, bahkan orang nggak kenal siapa dia sebenarnya. Karena apa? Karena dipenuhi sama emosi-emosi yang datang ke dia, bagasi-bagasi emosinya udah penuh banget. Jadi orang nggak tahu. Berhubungan sama dia juga rasanya nggak enak gitu ya. Karena ada emosi yang ngeblok hubungan dia dengan orang lain. Jadi kayak contoh gini, kenapa dia selalu menarik cowok-cowok yang berengsek dalam hidupnya dia? Ya karena energinya dia menarik hal itu. Sehingga karena energinya dia yang terlalu banyak dengan emosi yang menarik hal itu, jadi dia nggak bisa fleksibel untuk melihat ada orang lain nih dalam hidupnya dia, sebenarnya yang cinta sejatinya dia, tapi nggak bisa deketin dia, atau nggak mau deketin dia, atau keblok karena apa? Karena energinya dia hancur banget gitu ya. Nah, maka energinya itu harus dibersihin, emosinya harus dibersihin. Supaya apa? Ketika emosinya bersih, ketika core beliefnya itu sudah netral, dia sudah tidak ada lagi koneksi sama masa lalu, udah nggak hidup di dalam masa lalunya, udah nggak ada judgment terhadap dirinya, atau terhadap orang lain, atau terhadap masa lalunya, atau terhadap orang tuanya, atau terhadap masa kecilnya, atau terhadap laki-laki, maka dia akan menjadi diri yang sejati, dia menemukan cinta dan kasih yang mula-mula. Sehingga benar-benar jadi cinta sejatinya. Gitu dok. Jadi itu saya cuma sharing aja sih, maksudnya ada banyak hal-hal yang nggak masuk akal. Beneran nggak masuk akal loh, perilaku mereka tuh aneh-aneh gitu ya. Terus, iya gue tahu lo kaya, tapi nggak segitunya juga kali membeli cinta gitu. Oke, ini dia. Wah, banyak banget nih. Bunda, teman-teman tadi kita agak isbawahi juga dulu ya, bahwa budak cinta itu berarti dia satu tuh, dia tidak mencintai tapi masih ingin bersama gitu. Yang kedua, disakiti, dilukai juga, udah cuek juga gitu. Karena tadi, ada emosi gitu bahwa sadarnya. Yang ketiga tadi apa, uang udah habis-habisan juga ya, bukan uang aja mungkin nih hata benda udah habis juga. Wah, tubuhnya juga. Satu lagi nih Bunda, ini di segala usia ya Bunda ya? Jadi berarti bahwa bucin ini di usia berapa saja ya? Dari emaja mungkin ya, dari emaja sampai tua gitu. Dan frekuensinya ini sama. Tadi menarik sekali, menarik orang yang sama berarti. Jadi pengalaman-pelaman klien itu jadi panci dan tutup panci gitu. Maksudnya gimana itu Bunda? Ya, harusnya kan kalau pasangan menikah itu katanya panci sama tutup panci melengkapi gitu ya. Nah, kalau mereka ya iya, frekuensinya yang, yang menarik frekuensi yang sama sama diri mereka. Jadi bukan bicara tentang panci sama tutup panci lagi. Mungkin ya aku pendiam, terus dia cerewet gitu kan, cocok gitu ya, seolah-olah cocok. Tetapi ketika menikah, itu nggak jadi panci sama tutup panci lagi. Ya, tutup panci sama tutup panci. Akhirnya keluar semua. Artinya orang yang frekuensi sama, yang nge-click sama gitu ya, yang bucin juga gitu ya Bunda. Halo Bunda. Oke, Bunda. Ya, emang putus-putus, putus-putus dong. Barusan putus Bunda. Gimana Bunda? Barusan agak putus. Iya, iya, putus-putus. Justru saya lagi dengerin dokter nih. Terus putus-putus. Oh gitu. Tadi artinya apa? Orang yang bucin ini cenderung akan ketemu dengan jodohnya yang nggak jauh beda ya Bunda? Nah, iya. Biasanya begitu. Oke. Karena yang satu haus cinta, yang satu bisa alay-alay untuk mendebar cinta gitu. Yang satu punya duit, yang satu nggak punya duit. Ya udahlah, gue pura-pura cinta aja. Yang penting gue aman, dapat makan, terus gue bisa jajan. Oke, yang satu dapat jajan, yang satu dapat cinta gitu, ngasih uang gitu ya Bundanya. Saya baru ngalamin, ini kasihan banget loh. Jadi, putusin. Mau kata kan dikawin, ini tidak apa-apa lagi. Soalnya dia kayak, sepenya ini malah mainin dia. Nggak cinta sama dia, cuma cinta uang. Sampai dibikinin bisnis toko floris, sampai dibeliin rumah yang em-eman. Mr. Plong kan gede banget tuh rumahnya. Terus dibeliin mobil gitu kan, dirawat, aduh kurang apa lagi gitu kan. Tapi secara ini memang dablek sih. Jadi, dia tuh playing victim. Nah, ini satu lagi. Budak cinta itu ciri-cirinya, salah satu cirinya adalah playing victim. Jadi, dia kalau datang ke cowok, dia merasa sebagai orang yang teraniaya. Jadi, waktu dia pacaran sama yang klancah ini, dia bilang, dia sama mantan katanya disiksa, digebukin sampai retina matanya pecah. Karena mantan suaminya itu selingkuh. Ternyata, sudah diselidikin gitu ya, ternyata dibalik sama dia, dia yang selingkuh. Terus, mantan suaminya marah banget, digebukin lah dia sampai retinanya pecah gitu. Nah, terus, sudah jalan sama cowok ini, dia jalan sama cowok lain, tiga orang. Yang satu di Taiwan, yang satu di Singapura, yang satu di Australia. Nah, terus, udah jalan sama tiga orang ini, terus ketahuan kan, yaudah, kamu mau gimana? Enggak, enggak, dia minta maaf gitu kan. Terus ditanya, kamu ngapain gitu? Ternyata cewek ini emang gila seks ya. Jadi, birahnya tinggi sekali gitu. Dan, semua cowok-cowok diporotin lah, ceritanya sama dia gitu. Nah, akhirnya, si, yang klien saya ini, udah tujuh tahun pacaran, terus akhirnya, sampai, si pacarnya ini dibilang, bener kamu mau jalan sama yang ini gitu, sama cowok ini gitu. Ya, bener. Yaudah, akhirnya ketahuan, terus, sekarang minta-minta balik gitu ya, ngemis-ngemis cinta gitu, enggak dikasih sama pacarnya. Jadi, banyak banget yang, yang apa ya, kayak, dia kurang kasih sayang, dia hidup dengan traumanya, dramanya, dia mainin terus dramanya, untuk menyakiti banyak laki-laki. Nah, jadi, Bunda, ini, banyak banget ya, apa, penyebabnya gitu ya. Sekarang, solusinya gimana nih, Bunda, sebagai kita, sebagai yang, apa, tenaga yang ngebantu, konsolnya, atau hipnotapisnya, gitu, si holohnya. Gimana ngebantunya, Bunda? Ya, pertama, kita harus tahu dulu, core belief-nya dia apa. Jangan-jangan dia punya core belief, yang memang, membuat dia, malah mengulang-ulangin, sesuatu. Nah, sebenarnya ada teknik, sederhana banget, saya dapat dari Mindvalley juga ya, teknik sederhana banget, ketika, seseorang ini, terkena belief yang gak bagus, khusus, kemudian kita rotokin. Itu yang tadi saya bilang itu loh, SSE, Signal System Error gitu ya. Kita bilang aja, delay and destroy. Delay and destroy, semua belief-belief, yang menghantui dia, yang mengganggu dia, yang mempengaruhi dia, ke masa depan, dan membuat dia, stuck dengan masa lalunya. Jadi, di-delete, destroy. Jadi, dia, energinya harus di-change. kalau enggak, gak bisa. Pertama, kedua, mungkin kalau teman-teman hipnoterapi, mungkin bisa melakukan teknik regresi ya. Kita tahu semua, kalau ketika di-hipno, kita cari tahu dulu, apa sih yang membuat dia, menyerahkan dirinya sama orang lain, dan menyakiti yang namanya cinta itu. Oh, ternyata dia punya pengalaman, masa lalu, tidak dicintai. ajari dia tentang yang namanya cinta. Bahwa cinta itu sebenarnya bukan cinta kepada orang lain. Kalau lu mau nemuin orang yang benar-benar pas, yang benar-benar sayang, cintai dirimu, baru kamu akan menemui orang-orang yang pas, yang sayang, benar-benar tulus sama kamu. Terus ketiga, saya selalu ngajarin ke mereka, bahwa judgment terjahat adalah menyalahkan diri sendiri. Kamu tidak akan pernah bahagia, kalau kamu tidak membahagiakan dirimu sendiri. Jadi otomatis dia harus merubah dirinya, dia harus tahu kalau cinta itu sebenarnya cinta kepada diri sendiri, baru menarik orang-orang mencintai dia. Yang ketiga, membuat dirinya bahagia, supaya orang lain di sekelilingnya, juga mendapatkan aura bahagia itu dari dia. Oke. Baik, Bunda. Jadi satu, cari dulu ya, bilipnya dulu ya, bilip yang utamanya dulu ya, tentang kaitan dengan cinta dulu ya. Iya. Oke. Setelah itu, tadi ada, cari tahu lah, regresi ya, pengalaman-pengalaman hidupnya bagaimana gitu. Kaitan dengan cinta tentunya ya, Bunda ya. Iya, betul. Ini yang menarik nih, yang tadi, ajarin cinta ke diri sendiri dan cintai diri sendiri juga, tadi satu lagi ya, Bunda, maafin diri sendiri ya, Bunda ya? Bahagia. Iya. Forgiveness itu bagian dari, kalau kita nggak mau self-blaming, nggak mau judge terhadap diri sendiri, kita mungkin harus banyak beresin, dengan banyak memaafkan, berdamai dengan diri sendiri. mungkin banyak part-partnya yang berontak sih. kayak misalnya, oh dia sayang sama saya, iya, tapi kan, saya nggak pernah dapetin cinta itu, dari orang tua saya dulu, terus ada partnya yang bilang, yang lain, tapi kamu bisa kok dapetin cinta dari dirimu sendiri. enggak kok, gimana saya mau cintai diri sendiri, orang-orang tua saya yang dekat saya aja, nggak mau cintai saya, malah marah-marahin saya terus, dia konflik, jadi ajarin dia untuk banyak bercakap-cakap. kalau saya banyak pakai mirror exercise. Jadi dia ngaca, terus dia ngomong sama dirinya sendiri. Karena orang-orang yang bucin disuruh ngaca, itu biasa nilainya minim. Karena nggak ada kecintaan sama diri sendiri. Jadi dia, ih, siapa sih gue, kayaknya jijik banget ngeliat gue, diri gue aja jijik ya, gimana orang lain ngeliat gue. Terus yang diminta apa bunda, dengan exercise butselmin ini? Bercakap-cakap dengan, ya, jadi sebenarnya kita punya shadow self kan. Shadownya kita itu, anggap aja di kaca itu, shadownya kita. Jadi kita bercakap-cakap sama orang yang ada di dalam diri kita, cuman kalau orang di dalam diri kita kan, kita nggak live ya, nggak nyata, terus bingung, gimana nyarinya gitu. Nah, kaca itu bisa membantu kita untuk kita menetralisir. Itu yang di depan kamu tuh kamu. Kenapa kamu nggak bisa mandangin diri kamu sendiri? Itu sederhana banget, tapi begitu dia mandangin dirinya, dan dia gazing sama dirinya sendiri, itu aja udah membantu meringankan masalah dia. Banyak yang terbantu dengan teknik itu juga. Oke. Siap bunda, kita jeda dulu ya. Ini kita buka dulu. teman-teman ada yang bertanya, sesi tanya-jawab dulu ya bunda ya. Bangkal ada yang ditanyakan sebelum bunda lanjut lagi. Teman-teman boleh bertanya langsung atau di... terima kasih telah menonton!